Kita menuju berita yang pertama. Pemirsa, di saat sebagian warga tengah tertidur lelap, kebakaran menghanguskan puluhan rumah warga di Komplek Mendaway Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu 25 Juni Dinihari. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang warga mengalami luka bakar akibat berusaha menyelamatkan barang berharga. Pasca kebakaran, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran api melalap bangunan rumah warga di Kompleks Rumahan Mendaway, Kecamatan Jutan Raya Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 3 Minggu Dinihari tadi. Bahan bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu ditambah tiupan angin cukup kencang, membuat api dengan cepat merembet dan menghanguskan puluhan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan dibantu aparat kepolisian dan TNI yang berusaha melakukan pemadaman tempat kesulitan lantaran lokasi yang sempit dan mobil dangkar tidak dapat mendekati titik api. Lebih dari satu jam kemudian api baru dapat dikuasai dengan mengerahkan puluhan petugas tim gabungan dengan mengerahkan mesin kompa portable. Akibat peristiwa ini, seorang warga mengalami luka bakar karena nekat berusaha menyelamatkan barang berharga. Pasca kebakaran puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan sebagian menumpang di tempat sanak saudara. Sementara sebagian lagi masih bingung mencari tempat untuk tinggal. Menurut saksi mata yang juga merupakan korban kebakaran, diperkirakan api muncul sekitar pukul setengah tiga dini hari dari sebuah rumah barak di daerah sekitar. Rumah Bapak juga terbakar? Iya, iya. Kejadian sekitar pukul berapa sih Pak? Ya, jam tiga itu sudah sekitar jam. Sudah kan sebelum jam tiga? Belum, setelah tiga itu sudah ada apinya. Pak, kalau dilihat kebakaran dini hari itu, tadi malam itu, api dari mana Pak? Sini, barak ini. Dari? Dari barak? Iya. Apinya sudah dekat, kami keluar. Oh gitu. Sudah setelah tiga, kami keluar. Tapi api sudah tinggi. Oh gitu. Tadi bisa keluar lagi. Jadi semua barang perambatan habis? Habis. Habis, Bu. Sekarang tempat tinggal, ibu di mana kalau tempat tinggal ini terbakar? Tidak tahu lagi. Tidak tahu ya? Akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ketugas Foresta Palangkeraya kini telah menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan menuntutkan bukti di lokasi kejadian. Dari Palangkeraya Kalimantan Tengah, Adesata, AI News melaporkan.